Hai guys by the way gimana gimana nih kabar kalian semua pada kesempatan kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah film bertemakan keluarga psikopat sinting yang diberi judul ready or not 2019 mengisahkan tentang seorang wanita cantik yang baru saja menikah dengan pria idamannya pria tersebut dilahirkan dari keluarga yang sangat-sangat mapan atau kaya raya namun dibalik semua kekayaannya itu keluarga tersebut mempunyai kisah kelam yang membuat kita bertanya-tanya kok ada ya keluarga kaya gitu oke kalau misalkan kalian penasaran tanpa berlama-lama lagi mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya film diawali dengan diperlihatkan kepada dua orang bocil bernama Alex dan juga Daniel pada kala itu mereka sedang melarikan diri dari sesuatu yang sedang mengejar mereka kemudian Daniel secara tidak sengaja melihat seorang pria misterius yang memohon ampun kepadanya agar tidak berteriak karena sekarang dia sedang dikejar-kejar oleh beberapa orang di rumah itu tapi Daniel yang masih polos malah berteriak yang membuat orang-orang di dalam rumah langsung kembali menangkap pria tersebut singkat cerita di 30 tahun kemudian film lalu kembali berpindah dengan diperlihatkan kepada seorang wanita cantik bernama Grace yang saat itu sedang melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya bernama Alex yaitu bocil di awal film tadi dan diketahui Alex ini adalah seorang anak dari pengusaha kaya raya bernama keluarga Lado Mas yang sangat dihormati di kota itu setelah acara pernikahan selesai layaknya pengantin baru Grace dan Alex kemudian menikmati waktu untuk bersiap-siap melakukan malam pertama namun ketika sedang asik bermesraan Grace tiba-tiba langsung dibuat terkejut oleh kehadiran seorang wanita tua yang tidak lain adalah bibi Alex bernama Helena Helena kemudian menyuruh Alex dan Grace agar pergi ke ruangan tamu karena seluruh keluarga telah menunggu kehadiran mereka aneh bukan? Grace yang merasa heran kemudian bertanya kepada suaminya sehingga Alex menjelaskan jika setiap anggota keluarga baru harus mengikuti sebuah permainan yang dilakukan turun-temurun di keluarganya yaitu sebagai tanda bahwa orang tersebut sudah diterima sebagai keluarga kemudian kita diperlihatkan kepada keluarga Lado Mas yang diantara lain bernama Tony, Becky, yaitu orang tua Alex serta saudara-saudaranya bernama Daniel Bocil di awal film lalu Charity, Emily, dan Fitch sebelum lanjut melakukan permainan kemudian Tony sedikit bercerita tentang masa lalu dari keluarganya yang ternyata dulu adalah keluarga miskin tapi kakek buyutnya mendadak menjadi kaya raya sampai turun-temurun sampai sekarang karena perusahaan yang dikelola oleh kakeknya ini mulai berkembang pesat dan alasan dilakukan permainan tersebut adalah untuk menghormati tradisi turun-temurun yang selalu dilakukan oleh si kakek setelah menjelaskan tentang cerita keluarga tiba-tiba Tony lanjut mengeluarkan sebuah kotak kecil yang akan digunakan untuk memulai permainan lalu mempersilahkan Grace agar mengambil sebuah kartu di dalam kotak tersebut dan setiap tulisan yang ada di dalam kartu itu akan menentukan permainan yang harus dimainkan Grace ternyata mendapatkan sebuah kata bertuliskan hide and seek yang artinya petak umpet melihat Grace mendapatkan permainan itu terlihat raut wajah dari para keluarga Lado Mas mulai menjadi panik karena tidak lama lagi akan terjadi hal buruk kepada Grace sehingga tidak lama kemudian Tony menjelaskan jika Grace harus bersembunyi sampai pagi hari sampai pada akhirnya mereka mulai memberikan waktu kepada Grace untuk mencari tempat persembunyian dan selagi Grace mencari tempat sembunyi Steven yang merupakan pegawai di keluarga Lado Mas terlihat sedang memutar sebuah lagu serta mematikan semua kamera CCTV sementara Tony dan semua anggota keluarga lainnya tiba-tiba mulai membagikan senjata karena sekarang mereka akan memburu Grace untuk dijadikan persembahan ritual yang dimana keluarga Lado Mas tidak lain adalah keluarga sekte pemuja iblis selesai melakukan persiapan Becky yang melihat Alex bersedih karena harus mengorbankan kekasihnya demi sebuah game disitu dia langsung berusaha menenangkannya dengan meminta Alex agar menunggu saja sampai permainan selesai di sisi lain Grace yang masih belum tahu jika sekarang nyawanya dalam bahaya dengan santai malah keluar dari tempat persembunyian dan tidak lama kemudian Alex datang sambil mengajak Grace mencari tempat sembunyi namun ketika mereka sedang sembunyi tiba-tiba datang seorang pelayan sehingga para keluarga Lado Mas yang mengira jika si pelayan adalah Grace tanpa diduga malah langsung menembaknya Grace yang melihat kejadian barusan tentu saja langsung kaget bukan main setelah Alex membawanya pergi mencari tempat sembunyi lain dia kemudian lanjut menjelaskan tentang masuk dari permainan petak umpet yang dimana semua keluarganya akan membunuh Grace sebagai ritual persembahan tapi jika ritual tersebut gagal alias Grace tidak berhasil dibunuh maka semua anggota keluarga Lado Mas akan dalam bahaya meskipun begitu Alex akan tetap berusaha menyelamatkan Grace dan berjanji akan membantunya melarikan diri setelah mendapatkan arahan dari Alex Grace yang hendak berjalan menuju pintu keluar tanpa sengaja malah bertemu dengan keluarga Kopet itu akan tetapi untungnya dia berhasil kabur menuju ke sebuah ruangan dan ketika dia akan melarikan diri melewati jendela sayangnya jendela itu malah sudah dikunci ketika akan berusaha menghancurkan jendela tiba-tiba saja Grace mendengar suara langkah kaki dan orang yang barusan datang tidak lain adalah Daniel tapi anehnya Daniel malah tidak langsung menangkapnya bahkan dia sampai memberikan kesempatan kepada Grace untuk kembali melarikan diri singkat cerita karena takut Grace tidak berhasil tertangkap sampai matahari terbit Tony dan semua anggota keluarganya sehingga akhirnya sepakat mencari Grace melalui monitor CCTV di sisi lain Grace yang masih berusaha kabur dia lalu mulai mengambil sebuah shotgun untuk berjaga-jaga saat hendak kabur melalui pintu dapur sayangnya pintu di ruangan itu masih terkunci karena Alex masih belum bisa berhasil menonaktifkan sistem keamanan dan tidak lama kemudian Steven pun datang ke ruangan itu sehingga kejadian barusan pun bersamaan dengan sistem keamanan rumah yang sudah berhasil dinonaktifkan sehingga dengan cepat Grace bergegas keluar dari tempat persembunyian sambil menodongkan senjata ke arah Steven saat hendak menembak Steven sayangnya shotgun tersebut malah tidak berfungsi karena senjata itu ternyata hanyalah sebuah pajangan saja namun meskipun begitu Grace yang sempat terpojok dengan cepat menghantam Steven menggunakan teko lalu lanjut kabur dari sana sementara Tony yang baru sampai di ruangan CCTV dia melihat Alex menghancurkan CCTV sehingga mereka yang kesal memilih untuk mengurung Alex sampai permainan selesai di sisi lain Grace yang sekarang sedang sembunyi di balkon lantai atas akhirnya dia nekat loncat agar bisa keluar dengan sembunyi di sebuah kandang kuda disitu dia bertemu dengan seorang bocil bernama Georgie yang tidak lain adalah keponakan Alex namun tanpa diduga bocil itu malah langsung menembaknya membuat tangan Grace sampai terluka parah sehingga Grace yang kesal langsung menghajar si bocil laknat tersebut sampai pingsan begitu akan keluar dari kandang tiba-tiba saja Grace malah terpeleset jatuh ke bawah lubang yang dimana lubang itu adalah tempat keluarga Lado Mas membuang mayat-mayat yang sudah mereka bunuh dan dengan sekuat tenaga Grace berusaha memanjat keluar meskipun salah satu tangannya harus tertusuk paku singkat cerita Grace yang sudah berhasil keluar kemudian berusaha meminta tolong dengan menghentikan mobil yang melintas di jalan raya tapi sayang si pengendara mobil malah tidak mau menolong karena melihat Grace yang sudah dipenuhi oleh luka dan pakaian kotor tidak lama kemudian Steven datang mengejar Grace sebelum akhirnya sempat terjadi aksi perkelahian di antara mereka dan dari perkelahian tersebut Grace yang berhasil membuat Steven tidak sadarkan diri dengan cepat langsung mengambil mobil untuk kabur dari sana tapi begitu di perjalanan mobil itu malah tiba-tiba mati bahkan Grace sampai terkunci dari dalam sehingga dengan tiba-tiba Steven ada di samping mobil dan langsung membiusnya saat di perjalanan kembali ke tempat kediaman Ladomas Grace yang perlahan-lahan kembali sadar langsung menendang Steven tepat di bagian wajahnya yang membuat mobil kecelaka setelah berhasil selamat dan hendak keluar dari mobil sayangnya Daniel tiba-tiba datang dan langsung menghajar Grace sampai dia pingsan lagi singkat cerita kini setelah kembali sadar Grace mendapati keadaan dirinya yang sudah diikat di sebuah meja dengan dikelilingi oleh para keluarga psikopat yang akan segera memulai ritual persembahan selesai membacakan mantra-mantra aneh dan hendak menghabisi Grace anehnya para keluarga psikopat kecuali Daniel malah muntah darah karena diam-diam ternyata Daniel sudah memasukkan sesuatu kepada minuman mereka sementara di ruangan lain Alex yang masih disekap akhirnya dia berhasil meloloskan diri dan langsung mencari keberadaan Grace di sisi lain ketika Daniel hendak membawa Grace kabur cari tea yang sudah sembuh dari efek racun tiba-tiba datang dengan mendodongkan pistol lalu dia yang menganggap jika Daniel sudah berhianat tanpa ragu menembak saudaranya sendiri melihat Daniel tertembak Grace yang marah pun langsung menghajar wanita psikopat tersebut sampai pingsan saat melanjutkan kabur lagi-lagi Tony datang menghentikan Grace termasuk Becky namun Grace yang sempat terdesak untungnya dia dapat melawan balik bahkan sampai berhasil menghantamkan Becky menggunakan kotak kayu berkali-kali sampai tewas di sisi lain Alex yang melihat ibunya tewas depan matanya secara mengejutkan malah berpihak kepada keluarga psikopatnya yang membuat Grace berhasil tertangkap kembali oleh mereka singkat cerita Tony keluarganya pun lalu bergegas kembali melakukan ritual persembahan sebelum matahari terbit namun Grace yang sempat memberontak alhasil membuat pisau malah menganai bahunya dikarenakan gagal membunuh Grace alhasil kejadian buruk pun langsung menimpa mereka yang dimana semua anggota keluarga Ladomas tubuhnya tiba-tiba meledak satu persatu dan di akhir film setelah berhasil selamat dari teror mengerikan keluarga sekte Ladomas Grace selalu berjalan menuju keluar rumah dan lagi-lagi film diakhiri dengan para polisi yang telat mengevakuasi Grace tamat ending yang benar-benar puas dan diharapkan penonton so itu deh guys sebuah alur cerita film yang saya ceritakan hari ini gimana menurut pendapat kalian semua seperti biasa kalau kalian suka boleh minta like dan jangan lupa subscribe jangan lupa nyalain notifikasinya karena kedepannya bakalan banyak cerita-cerita menarik yang saya bahas so sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih